Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umurit dunia wattin La khawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil adhim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ali Sayyidina Muhammad Amma ba'd Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah Senang sekali kami dapat menjumpai saudara-saudaraku Dalam keadaan sehat walafiat Kami doakan saudara-saudaraku Jamaah Al-Fatih Juga dalam keadaan sehat Maka mari kita syukuri Kenikmatan sehat itu Dengan mengucapkan kalimatul tahmid Alhamdulillahirrahmanirrahim Tidak lupa sholawat dan salam Semoga tercurah keharibaan Baginda Rasulullah S.A.W Nabi yang kita rindukan syafaatul ulamanya Ketika di dunia dan di akhirat nanti Selanjutnya izinkan kami untuk berbagi Tentang ilmu yang mudah-mudahan bermanfaat Dan dapat dijadikan iktibar Dalam kehidupan kita sehari-hari Dalam menjalankan ketaatan Ketaatan yang dianjurkan oleh Rasulullah Dan diharapkan oleh Allah SWT Ada pun kali ini ingin kami sampaikan Dengan judul Meskipun sholatnya khusuk Dan berbuat kebaikan apapun Tak berterima Karena satu hal ini Satu judul yang sangat menantang Untuk kita nikmati Dan kita simak baik-baik Alangkah nistanya Seseorang yang sholatnya dipandang oleh manusia Sangat khusuk Bahkan banyak berbuat kebaikan Banyak beribadah sholat malam Bahkan dikatakan berjuang Fisabilillah Semuanya tidak akan berterima Mengapa demikian? Untuk itu Mari kita ikuti Yang telah disampaikan oleh Nabi Musa Nabi Musa Yang saat itu Nabi Musa Sedang berjalan Melihat Seorang laki-laki Yang sedang sholat Dengan tunduk Dan kehusuan yang luar biasa Maka Kata Nabi Musa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya Tuhanku Alangkah indah sholatnya Itu Wujud kekaguman Nabi Musa Alayhi salam Ketika melihat Seseorang yang sholatnya Tunduk Khusuk Lalu mengucapkan kata Seperti itu Maka Allah subhanahu wa ta'ala Menjawab Apa yang disampaikan Nabi Musa Yang berupa Kekaguman terhadap Seseorang yang sholatnya Khusuk Dan tunduk Menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Lalu apa jawab Allah Allah menjawab Hai Musa Sekalipun dia sholat Tiap-tiap Sehari semalam seribu rokaat Memerdekakan seribu Hemba sahaya Menyolati seribu jenazah Berhaji seribu kali Dan berperang seribu kali Namun semua itu Takkan bermanfaat baginya Sampai dia Menunikan zakat Zakat hartanya Atau zakat emalnya Ternyata Orang ini Yang dikagumi oleh Nabi Musa itu Tidak berterima Sholatnya Dan amal baiknya Gara-gara Gara-gara hanya satu hal Dia orang kaya Tapi tidak mengeluarkan Zakat emalnya Atau zakat Hartanya Bisa berupa Tijaroh Bisa berupa Hasil bumi Itu semuanya Tidak dilakukan Maka Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Bersabda Mencintai dunia Adalah pangkal Segala dosa Memang Orang yang tekun Bekerja Mendapatkan Hasil kerjanya Tetapi karena Ia sangat Mencintai Harta itu Dan merasa Bahwa harta itu Adalah Hasil kerja Kerasnya Bukan dari Hasil Yang diberikan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Ia pun Enggan Untuk Membayar Zakat emalnya Berbeda Dengan orang Yang menganggap Dan mengaku Bahwa Semua Riski yang Didapatkan Dan harta yang Didapatkan Itu Berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka Ia pun akan Merasa Bersyukur Dan rasa syukur Itu ditunjukkan Dengan membayar Zakat mal Zakat mal Berbeda Dengan Zakat Fitrah Zakat mal Adalah Zakat Bagi Orang-orang Yang Kaya Yang Sudah Memenuhi Nisopnya Dan Keengganan Berzakat Adalah Timbul Karena Mencintai Dunia Jadi Karena Saking Cintanya Pada Harta Pada Dunia Ia Soratnya Khusu Beribadah Yang Macam-macam Sorat Malam Tetapi Hanya Gara-gara Satu Hal Yaitu Enggan Mengelurkan Zakat Maka Semua Kebaikan Semua Amal Ibadahnya Selama Hidupnya Tidak Akan Bertama Maka Dari Kisah Itu Dapat Kita Ambil Hikmahnya Bahwa Ternyata Apa Yang Kita Punya Itu Tidak Seluruhnya Milik Kita Ada Bagian Fakir Miskin Yang Berhak Menerimanya Oleh Karena Itu Beruntung Dan Berbahagia Orang Yang Mendapat Tepat Tunjuk Sehingga Merilakan Harta Bendanya Untuk Dizakati Yaitu Sebesar Rubu'ul Usuri Seperempat Dari Seperpuluh Seperpuluhan Ya Artinya Sekitar 0,25% Jadi Kalau Kita Punya Uang Satu Juta 25.000 Itu Bukan Hak Kita Yaitu Hak Orang Miskin Demikian Yang Dapat Kami Sampaikan Mudah Mudah Ada Manfaatnya Dan Akan Menambah Wawasan Kita Untuk Lebih Ikhlas Berzakat Karena Itu Perintah Allah Dan Akan Membersihkan Harta Kita Ketika Digunakan Untuk Berbuat Kebaikan Kebaikan Bersama Dengan Keluarga Demikian Yang dapat Kami Samikan Mudah Mudah Ada Manfaatnya Barangkali Ada Kesalahan Atau Kehilafan Itu Semua Karena Kami Yang Merakukan Karena Kami Merasa Orang Yang Fakir Akan Ilmu Salah Serta Lupa Alhamdulillah Akhir Alhamdulillah Bismillah Taufik Wal Hidayah Wal Inayah Wal Barukah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh